Penyebab banjir di tiga kelurahan di Belitung, ternyata ada hubungan dengan air taruk. Puluhan rumah di tiga wilayah kelurahan sekitaran kota Tanjung Pandan sempat terendam banjir setelah diguyur hujan lebat pada Senin, 12 November 2023. Bahkan di sekitaran kampung Amau Perbatasan Kelurahan Parit dan Kampung Damai, air masih bertahan di beberapa rumah warga hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu, petugas BPBD Belitung mengerahkan mesin Robin untuk menyedot air di rumah warga. Kepala BPBD Belitung Agus Supriyadi kondisi tersebut diperkirakan akibat intensitas hujan tinggi ditambah kondisi air laut stag, tidak pasang tidak surut. Kalau istilah orang Belitung itu air taruk, jadi stag tidak pasang, tidak surut. Sehingga terjadi perlambatan laju air menuju laut, ujarnya kepada pos Belitung. Menurutnya berdasarkan informasi di lapangan terdapat tiga kelurahan yang tergenang di antaranya kelurahan kota, Parit dan Kampung Damai. Sedangkan rumah yang terdampak diperkirakan mencapai 100 lebih. Bahkan genangan tertinggi mencapai dada orang dewasa hanya saja waktinya tak begitu lama. Beruntung tidak terdapat korban jiwa dari kejadian tersebut dan beberapa lansia yang ditemukan masih memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu kondisi air surut. Tadi kami juga berkoordinasi dengan kelurahan untuk mendata lansia di RT masing-masing. Sehingga jika dibutuhkan evakuasi bisa lebih cepat dilakukan, katanya. Agus mengimbau kepada masyarakat agar lebih memastikan kebersihan lingkungan dan saluran air sehingga ketika hujan turun air bisa mengalir lancar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!